Coba konsolidasi, pasti kami akan melakukan arahan dari Presiden, itu yang paling utama itu. Nah apa saja, kami memerlukan waktu satu-dua hari ini. Ada perluasan Bansos nggak Pak ke depannya untuk kelas menunggu? Belum, belum sampai di sana. Saya akan koordinasi dengan Pak Muhajir, setelah itu nanti saya akan bikin pernyataan apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan dalam waktu yang tersisa ini. Terus kan ini tinggal satu bulan lagi, makanya saya kasih waktu satu-dua hari, nanti akan kami sampaikan. Terus ini kan tinggal satu bulan lagi, terus di telepon itu ditawarinnya hanya satu-satu bulan apa-apa? Ya sesuai SK tadi yang sudah dibacakan kan gitu ya, kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden. Tentu kita bicara juga masa transisi, khususnya untuk Kemen Sos apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Sudah ada komunikasi dengan Menteri sebelumnya? Belum, belum ada. Jadi belum ada. Perhari ini juga saya mundur sebagai Wali Kota Pasuruan, Tumatis itu. Jadi kabarin kapan ya, jadi Menteri sebelumnya? Ya, kapan ya? Satu-dua hari ini terakhir ini? Ya, perhari ini ya setelah dilantik. Apa yang terlaksana untuk kenapa menerima Menteri Sos? Ya ini satu kepercayaan lah ya, kita anggap. Saya juga tidak meneruskan di Pasuruan. Ya, pasti Presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain diantaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi. Sekali lagi itu, jadi saya akan coba, saya memerlukan waktu untuk itu. Saya memerlukan waktu itu. Tapi ini kepercayaan, sebisa mungkin saya lakukan sesuai kemampuan yang saya miliki.